Saya mendampingi Pak Kuran tadi dari 2010 dan sekarang selesai kurang lebih 3 jam. Ada pun PHP yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh pendidik itu lebih dari 30 pertanyaan. Yang intinya adalah mengenai gratifikasi terhadap Obstruction of Justice. Oke, Pak Murnung dalam Obstruction of Justice yang diklarifikasi oleh Pak Muran sendiri disini seperti apa ya Pak? Pak Muran ini sebagai saksi, hanya pendidik ini mengklarifikasi terhadap saksi sebagai ayah dari Pak Eka Sandi. Apa yang diklarifikasi Pak? Klarifikasi ini mengenai kejadian-kejadian yang lalu. Kan kalau sebelumnya ayah dari Hadi ya, ayah dari Hadi ini kan memang ada yang diklarifikasi terhadap keberadaannya karena ada dugaan mendatangi Raki gitu ya. Kalau Pak Muran sendiri seperti apa Pak? Apakah hal yang sama juga yang ditanyakan? Sama, sama. Tapi jawabannya seperti apa nih Pak? Apakah memang pernah bertemu dengan Kami? Ketemu. Pernah ketemu dengan? Kalau ketemu dengan kejadian sih, kalau ketemu dengan kejadian, kejadian kadang hilang. Sebelum atau setelah kejadian nih Pak? Apanya kalau ketemu sih sebelum kejadian, saya ketemu. Kalau ketemu dengan kejadian itu yang hilang nih. Posisi rumah Bapak dengan rumah cafe ataupun PRT ini dekat atau seperti apa Pak? Tidak jauh sih. Dari rumah itu ada bersemeteran lah. Bisa masuk ke area ya. Kalau ketemu dengan kejadian itu dalam rata apa ya Pak? Ya biasanya kalau suara itu nongkrong. Memang dekat ya? Iya dekat. Harusnya melihat gitu. Biasanya nongkrong di mana Pak? Apakah sama seperti di warung atau seperti apa Pak? Ya Pak Nongkrong di situ aja. Banyak dari itu. Banyak jauh-jauh. Nanti masih di sekitaran rumah itu? Masih di sekitaran situ aja. Tapi tahu Pak kebedaan anak-anak khususnya yang terima terpidana saat malam kejadian? Waktu mau jadi anak mau ngomong. Dia kira-kira di semua masing-masing luar tidurnya. Mau menginap? Iya. Jadi sempat laporan ke Bapak bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah penerekannya Pak RT. Seperti itu Bapak tahu? Iya bukannya kakaknya ini sih. Anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya saya tuh nggak ngakuin. Mungkin saya ngakuin kayak gitu Pak. Mungkin saya ngakuin kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu aja. Di rumah Pak RT. Hidur di rumah Pak RT. Iya. Gini tadi. Jadi kalau diberikan satu penerangan ya. Bapak itu ada penyataan dari anak dari Pak RT. Bapak itu ada penyataan dari anak dari Pak RT. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Bapak itu apa lagi yang ditanya kakaknya? Ada yang terlalu mungkin seolah lokasi rumah. Di rumah Pak RT yang kosong. Melakukan verifikasi ini. Bahwa kejadian-kejadian sebelum setelah peristiwa tanggal 26. Dia hanya mendapat keterangan setelah kejadian. Oke. Kejadian ini bukan perasaan kejadian peristiwa pembunuhan. Anaknya di polda baru dia mengetahui. Mendengar keterangan dari anaknya bahwa saat ini kan nggak tahu. Terkait mungkin ke Pak Murat. Esrom. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih lagi dua lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Esrom. 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 Terima kasih. Sekarang selesai kurang lebih tiga jam. Ada pun PHP yang disampaikan, tanyaan-pertanyaan oleh pendidik itu lebih dari 30 pertanyaan yang intinya adalah mengenai gratifikasi terhadap obstruction of justice. Oke, memang dalam obstruction of justice yang diklarifikasi oleh pihak ini, peran Pak Murat sendiri di sini seperti apa ya, Pak? Pak Murat ini sebagai saksi, Pak. Sebagai saksi, hanya penyidik ini mengklarifikasi terhadap saksi sebagai ayah dari Pak Ektasani. Apa yang diklarifikasi, Pak? Klarifikasi ini mengenai kejadian-kejadian yang lalu. Oke, kan kalau sebelumnya ayah dari Hadi ya, ayah dari Hadi ini kan memang ada yang diklarifikasi terhadap keberadaannya karena ada dugaan mendatangi raki gitu ya. Kalau Pak Murat sendiri seperti apa, Pak? Apakah hal yang sama juga yang ditanyakan? Sama, sama yang ditanyakan. Tapi jawabannya seperti apa nih, Pak? Apakah memang pernah bertemu dengan Kalfi? Ketemu. Pernah ketemu dengan? Ketemu dengan kejadian sih. Ketemu dengan kejadian, kadang hilang. Sebelum atau setelah kejadian nih, Pak? Apanya kalau ketemu sih sebelum kejadian, saya ketemu. Kalau ketemu, kalau ketemu kejadian, kadang hilang. Posisi rumah Bapak dengan rumah Kalfi ataupun PRT ini dekat atau seperti apa, Pak? Tidak jauh sih. Dari rumah itu ada bersemeteran lah, bisa masuk ke area. Kalau ketemu sama Kalfi itu ada merata apa ya, Pak? Ya, biasanya kalau suara itu nongkrong. Memang dekat ya? Ya, dekat. Harusnya ngeliat gitu. Oke, biasanya nongkrong di mana, Pak? Apakah sama seperti di warung atau seperti apa, Pak? Ya, Pak yang nongkrong di situ itu aja, jauh dari itu. Tidak jauh-jauh, jauh-jauh dari itu. Nanti masih di sekitaran rumahnya. Masih di sekitaran situ itu aja. Tapi tahu, Pak, kebedaan anak-anak, khususnya kelima terpidana saat malam kejadian? Waktu nongkrong. Jadi anak tidak ngomong. Di semuas-semuasnya ngomong tidurnya. Mau menginap? Iya. Jadi sempat laporan ke Bapak bahwa kelima terpidana ini menginap di rumah kontrakannya Pak RT. Seperti itu, Bapak tahu? Iya, bukannya kata ini sih. Anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana, Pak? Bilangnya satu, nggak ngakuin. Nggak mungkin saya ngakuin kayak gitu, Pak. Nggak mungkin saya ngakuin kayak gitu. Nggak ngomongnya kayak gitu aja. Di rumah Pak RT. Hidur di rumah Pak RT. Seperti itu, ya. Boleh menolak. Gini tadi. Jadi, kalau mau memberikan satu keterangan, ya. Benedili, ciepum. ? Terima kasih. Terima kasih.